Kembali di sergap pemirsa sejumlah pendemo menyerang polisi saat demo yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan DPRD Jampi. Sebelumnya beredar kabar adanya keributan antar petugas. Kejadian ini pun viral di media sosial. Seorang pendemo menyerang petugas kepolisian saat terjadi aksi unjuk rasa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Jampi selasa lalu. Petugas kepolisian yang lain berusaha melerai keributan. Pelaku yang diamankan merupakan oknum mahasiswa yang berbuat anarkis saat melakukan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pada kasus demo ricu ini, puluhan mahasiswa ditangkap. Dari Jambi, Adrianus Yusandra Ainyus melaporkan. Ya pemirsa geger, sesosok maya atau wanita ditemukan di jog belakang mobilnya yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Didapati luka di dahi korban serta bekas selotip di tangan, diduga bekas ikatan. Korban diketahui merupakan istri seorang dokter dan ibu dua anak. Mobil minibus terbakar ini ditemukan warga di Kecamatan Mendozari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di samping toko material Jalan Bengkonang, Sukoharjo, Desa Sugihan. Mengejutkan saat api berhasil dipadamkan, warga menemukan sosok-sosok jasad wanita tewas mengenaskan di dalam mobil yang terbakar. Petugas langsung mengamankan lokasi, memagarinya dengan garis polisi dan melakukan olah TKP. Sementara jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Dr. Muwardi untuk diotopsi. Hasil olah TKP, petugas berhasil mengidentifikasi korban atas nama Yulia, 42 tahun, warga Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Di lokasi, petugas juga menemukan selotip di tangan dan luka di dahi sebelah kiri korban. Diduga, jasad wanita ini korban pembunuhan. Menurut saksi, bahwa korban yang ditemukan sudah terletak di bagian belakang mobil dalam kondisi terbakar dan sudah tidak menyewa. Posisinya, tangan terikat atau apa? Di hasil olah TKP, di tangan korban ditemukan solatip. Solatip? Solasi. Ada petas luka? Dari pemisahan luar yang kami lakukan, terdapat luka di dahi kiri korban. Sementara saksi menyebut, tak ada suara mencurigakan sebelum korban ditemukan. Saksi hanya mengetahui ada mobil terbakar dari pengguna jalan yang lewat. Dengar suara dari dalam gitu nggak? Dari dalam mobil. Sudah tidak ada suara apa-apa ya? Nggak ada, waktu terbakar itu mobilnya nggak goyang-goyang. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Sejumlah saksi dan keluarga korban telah diperiksa untuk mengetahui kasus ini. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, INews, melaporkan. Pemirsa empat orang, satu keluarga tewas akibat mobil yang ditumpangi menabrak truk di jalan tol Trans Sumatra, Kayu Agung, Palembang. Satu orang penumpang mobil terluka parah dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi di jalan tol Trans Sumatra, Kayu Agung, Okan Komeling Ilir, Palembang, Sumatra Selatan. Sebuah mobil menabrak truk dari belakang hingga menewaskan riko tampati pengemudi mobil dan tiga orang penumpang di dalamnya. Seorang penumpang mobil bahkan terluka parah dilarikan ke rumah sakit Hermina, Jakabaring, Okan Komeling Ilir. Tabrakan terjadi saat mobil yang ditumpangi lima orang satu keluarga ini melaju dari arah Palembang menuju Kayu Agung. Kusoh ini nurpiling gitu kan, mungkin mobil kusoh ini apa di alam gitu kan masih banyak diperbaiki. Iya, rusak. Banyak rusak. Jadi ini ngerim. Atau ngelamat ya. Apa, apa, isi yang ngelamat. Apa, 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 apa. Ini untuk dari belakang. Usai olah TKP, polisi menduga mobil korban melaju dalam kecepatan tinggi. Kecepatannya nanti kita tunggu hasil dari TAA tersebut. Berapa kira-kira kecepatan sehingga menabrak masuk ke dalam tersebut. Hampir 85 persen. Mobil masuk kolom. Penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, Ainews, melaporkan. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan wartawan media online yang ditemukan tewas mengenaskan dengan belasan luka senjata tajam di tengah jalan. 6 pelaku 2 di antaranya 1 keluarga dibekuk di sejumlah tempat. Pembunuhan di latar belakangi sakit hati salah satu pelaku karena keluarganya selalu diganggu korban saat pulang kerja. Pembunuhan sadis Demas Lera wartawan media online ini terjadi pertengahan Agustus lalu berhasil diungkap Pores Mamuju Tengah. Demas ditemukan warga tewas mengenaskan tergeletak di jalan di desa Tasoko. Dari olah TKP tidak ada barang korban yang hilang. Hasil otopsi juga mengungkap adanya 17 bekas luka tigaman di sejumlah tubuh korban terutama di bagian sebelah kiri. Jadi memang 8. Setelah divisum ternyata ada yang 1-1 cm, ada yang di dada kiri, ada yang di punggung kiri. Jadi setelah dihitung memang 14, eh 14, sorry, 17. 17 tusunan. Itu sudah hasil pisung dari rumah sakit. Dari kasus ini, petugas Pores Mamuju Tengah dibantu Polda Sulawesi Barat dan Polda Sulawesi Tengah berhasil meringkus 6 orang pelaku, 2 di antaranya kakak beradik, 1 keluarga, di 3 lokasi berbeda. Dari pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku memunuh korban karena sakit hati. Dema selalu mengganggu anggota keluarga perempuannya saat pulang bekerja, bahkan di antaranya ada yang kakak beradik. Awalnya tidak diinginkan, namun karena ada emosi bahwa yang bersangkutan itu merasa diganggu. Yang jadi permasalahan, 2 dari 5 korban itu adalah kakak beradik, di mana kakaknya itu merasa ada yang diganggu tadi. Pelaku dan korban tak saling kenal, namun korban dan keluarga pelaku sempat berselisih di jalan lantaran demas kedapatan menggoda anggota perempuan keluarga pelaku saat pulang kerja hingga merasa dilecehkan. Dengan diiringi isak tangis, korban demas pun telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, Ainews melaporkan. Tak terima keluarganya dirawat di gedung khusus penanganan COVID-19, sejumlah orang mendatangi RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah bernegosiasi dengan pihak rumah sakit, pihak keluarga diperbolehkan membawa pasien keluar dari rumah sakit. Puluhan orang mendatangi rumah sakit daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka bermaksud pengambil seorang pasien yang dirawat sejak Sabtu lalu setelah dirujuk dari rumah sakit koja dengan keluhan paru-paru. Sempat terjadi ketegangan antara keluarga dengan pihak keamanan rumah sakit saat salah satu anggota keluarga membuka paksa gerbang gedung khusus penanganan COVID-19. Meski hasil rapi tes non-reaktif, namun setelah dirujuk RSUD Cengkareng, justru pasien ditempatkan di gedung khusus penanganan COVID-19. Tengah malam minta tanda meruncukan dan dikasih waktu cuma setengah jam sampai satu jam. Kita tanpa musyawarah setengah jam itu buat musyawarah keluarga dalam keadaan tengah malam itu agak sulit. Akhirnya dengan keadaan terpaksa karena kalau nggak mau tanda tangan itu harus lepas oksigen tengah malam. Akhirnya dengan terpaksa tanda tangan. Untuk memastikan bahwa itu penyakit dan keadaan daripada si pasien. Sehingga dengan ada yang sudah banyak dan terpaksa dari pihak keluarga, apalagi anak kandung, membenyamin bahwa pasien akan dibawa. Setelah bernegosiasi, pihak rumah sakit memperbolehkan pasien dibawa pulang dengan menggunakan ambulans. Dari Jakarta, Mipta Ulgani, AENews melaporkan. Pemirsa berpura-pura membeli bahan bakar. Dua pria merampok uang di SPBU Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengancam karyawan SPBU dengan senjata tajam. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama di sejumlah SPBU. Dua pria pelaku begel ini awalnya mengisi bensin di SPBU Wojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nihat jahatnya muncul saat melihat situasi sepi di dini hari. Pusai mengisi bensin, satu pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam dan mengancam korban untuk menyerahkan seluruh uang pembelian bensin. Korban tak berani melawan. Dua pelaku langsung kabur, namun wajahnya terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial. Polisi menangkap kedua pelaku saat akan kembali beraksi di SPBU kawasan Siwide, Jawa Barat. Keduanya terpaksa ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Hasil pemeriksaan mengungkap keduanya adalah residivis kasus yang sama dan telah membegal serta menjamret di sembilan lokasi berbeda. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Bocah berusia 8 tahun menjadi korban perapasan handphone di Jalan CH2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku juga tega menganiaya korban. Aksi pelaku terekam CCTV. Ema 8 tahun jadi korban aksi penjamretan yang dilakukan tiga pria di Jalan CH2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban yang sedang bermain HP di jalan secara tiba-tiba jadi sasaran pelaku. Usai beraksi, komplotan ini segera kabur. Penjamretan terjadi tak jauh dari rumah korban serta akan mengantarkan HP milik ayahnya. Korban yang masih duduk di sekolah dasar ini merasakan sakit akibat tertampar tangan pelaku. CCTV sangat jelas merekam identitas pelaku. Mulai dari perat nomor kendaraan hingga wajah ketiga pelaku. Sebelumnya, sebuah motor juga raib di lokasi ini. Kasus ini ditangani posek kebayoran lama. Dari Jakarta, Hilmi Sayang Bati Ainyus melaporkan. Pemirsa awasi anak Anda saat bermain. Seorang remaja 14 tahun tewas tenggelam saat mencari ikan bersama teman-temannya di Sungai Kalimas, kawasan Ngagel, Surabaya. Jasad korban ditemukan setelah 24 jam pencarian. Keluarga korban histeris, bahkan ibunya jatuh pingsan. Isak tangis keluarga terjadi saat petugas menemukan jasad Muhammad Safila, remaja 14 tahun yang tenggelam di Sungai Kalimas, kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Ibu korban bahkan sampai pingsan. Warga jalan Banyu Urib, Surabaya ini tenggelam saat mencari ikan di sungai bersama teman-temannya. Jasad korban ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelamnya setelah 24 jam pencarian. Lagi kita coba untuk melakukan penyelaman. Tentunya di titik? Hanya sekitar 3 meter dari titik awal. Awal memang sudah tersangkut kakinya teman-teman. Penyelam tadi di lumpur ya? Iya. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Peristiwa ini mengingatkan pada para orang tua agar mengelawasi anaknya saat bermain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews. Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.